Segerombolan pemuda mengeroyok seorang remaja di SPBU Rogo Jampi Kamis malam. Aksi pengeroyokan itu terekam dalam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di pom bensin. Dalam video yang kemudian viral di media sosial tersebut terlihat seorang remaja berbaju hitam berlari saat segerombolan remaja lainnya datang menyerang. Remaja yang diserang itu kemungkinan sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU. Ia tampak berlari meminta pertolongan kepada para petugas SPBU yang berjaga ketika gerombolan remaja lain datang dan kawanan remaja yang menyerang tersebut berjumlah belasan orang. Mereka menyerang seorang pemuda tersebut secara bersama-sama. Petugas SPBU yang berada di lokasi berusaha melerai pengeroyokan itu. Para gerombolan yang menyerang juga terlihat memakai baju dengan warna hitam dan mereka datang berboncengan menaiki beberapa sepeda motor. Dalam video yang terekam, aksi pengeroyokan berlangsung sekitar 20-30 detik. Para gerombolan menyerang dengan brutal dan memukul korban secara bergantian, bahkan mereka menyerang dengan cara memukul dan merendangi korban berkali-kali. Kapol Sekargo Jampi, Kompol Sudarsono membenarkan adanya aksi pengeroyokan itu. Lokasi persis kejadian berada di SPBU di Dusun Sidomulyo Desa Gitik. Sudarsono mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada dini hari. Belum ada informasi detail soal korban dan pelaku pengeroyokan. Kalau informasi ini lapangan dari unit lapangan, ada ini bubaran dari kegiatan di kota. Budsal di kota, bubar, terus mungkin antar sport, tapi ada kesalahan pemahaman. Namun kami tidak mendalami karena kami tidak tahu pasti hanya informasi ilaman seperti ini. Kami sudah mendatangi dari pihak sekolah yang mengeluarkan timnya untuk bermain pusat di GOR untuk melaksanakan pengawalan. Baik dari pemain, juga supporter, mulai dari sekolah sampai ke lokasi, dan dari lokasi permainan juga sampai sekolah. Kami setiap malam anggota standby dan patroli melaksanakan upaya-upaya untuk meniadakan kejadian yang seperti kemarin malam.